Intro 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 Jadi beliau ini Istrinya Pangeran Dipo Yang meninggal di Afrika Kemudian diambil Kemudian diambil serlir Oleh Pangeran Dipo Negoro Arwahin jenisnya Kutir Nujungo Imbalikan diri Lampunya dikipat Haa Terus Sampai sekarang 5 tahun kemarin Pernah ditemui Sosoknya kayak gimana Perempuan Perempuan Pake ugen-ugen 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 Tapeh Tapeh ya 80% negatif Niatnya ya Iya Ada yang minta apa nih mbah Hahaha Jabatan Jabatan Harta kan biasanya Harta Pesugian Banyak Penyungunan isilahnya Penyungunan iya Dapat apa kan Pergi Bagar besi Bagar besi Bagar besi Teris Teris Kemudian Kayak pecut Cemeti tuh Berarti ini Ijayah Mohni Dari Biau Niatin Arah Ini Para GSP Jaya Sama Kusulipati Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Share Jangan lupa Di channelnya Kusulipati Rono Rene Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSP Rono Rene Ijud Alhamdulillahi robbilalamin Pada hari ini GSP hadir di Makam Ni Ageng Karang Sosok beliau Yang merupakan Seorang Waliyullah Seorang Yang dikeramatkan di makam ini Adalah Yang Babat Alas Yaitu Kabupaten Karanganyar Sebenarnya Beliau siapa GSP Akan Bersiarah dan Menguak Keberadaan beliau di makam ini Terus ikuti Kusulipati Youtube channel Ayo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Ustaz Assalamualaikum Afiyat Mohon maaf ini saya nggak ganggu nih Alhamdulillah tidak Boleh kita hijarah dulu tat Sebelum kak nanti kita ngobrol-ngobrol Saya persilahkan Moga Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Allahumma sallala Sayyidina Muhammad Permisi ya Tata ya Monggo, Monggo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pak Ustaz mohon maaf namanya siapa Ustaz? Nama saya yang asli itu Dr. Randes Fadkur Rahman Masya Allah Dr. Randes Fadkur Rahman Ini Ustaz mohon maaf sebenarnya ini makam siapa beliau ini Ustaz? Sebenarnya makam ini makamnya Agengkarang termasuk salah satu orang yang ngemong pangeran sambernya Yang ngemong? Ngemong, di mong karonya Ini beliau yang ngemong? Yang ngemong Yang ngemong Para GSP saya yang kemarin shooting untuk tayangan itu Nah itu disitu pangeran sambernya Dan beliau ternyata ini yang ngemong Yang ngemong, disini dulu ngemong Masya Allah Berarti kehidupannya tahun berapa waktu itu? 1800an lebih sedikit Nah di dulu itu kalau disini Mbah pangeran sambernya dimong kalau ini Agengkarang kalau makan Kalau makan Sarapannya, makannya Dwi, kelawe burung tekuku Seperti ini, lah ini pasti ada Lah ini Denger kan para GSP itu? Sama bubur katul Sama air legin Waktu kecilnya Waktu ya sudah remaja Sama-sama berjuang Kan beliau itu kan pangeran kan? Iya Pangeran samber nyowo Berarti ini Beliau ini Istilahnya Orang penting di kerajaan itu ya? Betul Tapi tersembunyi dia Enggak mau diangkat Enggak mau ditinggikan Nah Oke Pasti penasaran nih para GSP Nah Siapa beliau ini Agengkarang itu? Siapa? Sebenarnya dia itu Istri pangeran Dipo Yang meninggal di Afrika Kemudian di Istri dari pangeran Dipo Jadi beliau ini Istrinya pangeran Dipo Yang meninggal di Afrika Kemudian diambil selir Kemudian diambil selir Oleh pangeran Dipo Negoro Nah selir itu apa? Selir Maksudnya Istri jen Istri 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 Resmi Istri resmi Tapi diselir Oh selir gitu Ya paham Ini bukunya Buku sejarah dan silsilah Nyai Ageng Karang Katanya Ini cikal bakal Daripada Karangannya Karangannya Awalnya ini berarti yang babat alas Iya betul Yang punya sertifikat kabupaten Karang Ya ini yang punya sertifikat Kabupaten segini besarnya Yang punya sertifikat ini Nah saya tanya tadi Karumah belia itu Seperti apa Kemuliaannya Kemuliaannya dia Itu sebenarnya ini Karena dia termasuk babat Tanah Karangannya Iya Kalau orang khusus pejabat Yang mau jabat Pemerintah Biasanya Riantuhnya Nyepinya Dan mujajah disini Biasanya ada yang sampai 41 hari Ada yang sampai 7 hari Macam-macam Waktu Ibaratnya bertapa disini Iya Setiap malam Jam berapa nanti mujajah Kalau alhamdulillah paling sukses ya Malam tirakatan Syukuran Bupat ini alhamdulillah ya berhasil Dimana-mana alhamdulillah Berhasil Gini mohon maaf tat Biasanya orang-orang zaman dulu itu kan banyak Membawa Ya ada Pusaka lah Atau Apalah gitu Ada gak peninggal Ada sekelipat di Bener tat Kaget aku Itu siapa tat Sering kayak gitu tat Seperti itulah Biasanya Yang apa Masya Allah Kalau keluarga besar Biasanya kan lusuhan kesini Seperti pameran Sambutnya Rawo Mbah Mbah Kalibotong Mbah Tulafatah Rawo Dan mungkin Terimanya Masya Allah Ya seperti inilah Gak terasa Gak terasa Ini mau maghrib Para KSB Jadi Kita di alam dunia Kita di alam dunia Dan akhirat kita belum tempuh tat Belum pada tempuh di alam akhirat nanti Masya Allah Ya kayak gini Biasanya sepertinya Kita tahu Yang penting Alhamdulillah Apakah Ustadz pernah ditemuin juga gitu Disini Pernah saya ditemuin Ageng Karang Pernah ditemuin Sosoknya kayak gimana Perempuan Perempuan Pakai uging-ugeng Uging-ugeng itu gimana Kayak tapeh Tapeh ya Waktu saya Mau ngadakan hal pertama ini Dibatalkan Kenapa Gak ada yang sinkron Gak ada yang punya dukungan Gak ada dukungan Cuman pesen begitu aja Gak usah susah Gak usah dipikir Banyak-banyak Gitu aja Nah Pernah gak Ustadz sendiri Kan pernah ditemuin tuh Sudah pernah ditemuin Pasti Biasanya kan bisa komunikasi Selain komunikasi Pernah gak dikasih Pejangan yang lain Misalnya juga dikasih Cindra mata lah Ini cindra matanya saya Ya ini dok Ini cindra mata saya Hmm cindra mata saya Dari mana ini Dari beliau Masya Allah Cindra mata saya ini Tahun 2008 Ijazah Iya Udah begini Petulisan gini Atau gimana Ijazah Disuruh ngambil Yang Menjadi imam Hotmail Quran Iya Namanya Mbah Dula Sakur Ya yaji Mbah Dula Sakur Ambil kesana Ijazahnya Kasihkan sana Sampai yang berhak Untuk ambil Minta lah Alhamdulillah sudah minta Tinggal saya nulis Tiga kali Alhamdulillah Bah Dula Hatal Akhirnya dikasihkan saya Nah tahun Bah Dula Nah tahun Jepannya Mbah Dula sudah Meninggal Meninggal Kemedula Berarti ini Ijazah Murni Dari beliau Nyi Ageng Karang Masya Allah Ini para KSP Ijazahnya Pesen Tiga kali ya Langsung ditulis Langsung Langsung hafal Langsung hafal Batul yang dapat Batul yang dapat Saya yang berhak menerima Berhak menerima Tapi intinya Ini jadinya dari beliau Oke saya baca Para KSP ini La ilaha illallah Imanam billah La ilaha illallah Yakinam billah La ilaha illallah Amantubillah La ilaha illallah Amannabillah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah S.A.W La ilaha illallah Imanam wa tasdiqah La ilaha illallah Talatufau wa rizqah La ilaha illallah Al-Malikul Haqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil Amin Dibaca 41 kali 41 kali 41 kali Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Empat kali Baru ia Muhammad Ya Muhammad Iya Muhammad Itu dia Terus dengan niat apa? Menggol Mareh ini ada candungan rizqi Talatufan wa rizqah Masya Allah Ini para GSB nih, kalau ingin ijaya ini, boleh ya Tata? Ya boleh, boleh. Bisa di dawamkan, bisa diamalkan dengan niat apapun yang menjadi hajatnya. Dengan niat apapun yang menjadi hajatnya. Masya Allah. Saya tanya Ustadz, ketika dapat ijaya dari beliau ini kapan ya Tata? Dua ribu lapan belas. Ini ada ternyata, dua ribu lapan belas. Ustadz berarti dapat ijaya dari beliau tanggal 22 bulan sebelas, dua ribu lapan belas. Berarti udah empat tahun ya. Subhanallah. Ini kalau para GSB ingin mengamalkan, silahkan. Kalau mau kesini, mau siarah, mau soan ke beliau. Pak Ustadz, dokter Anas Fatkur Rahman, silahkan mongklo. Masya Allah. Ini untuk oleh jenengan ini. Saya kasihkan jenengan. Oh ini? Iya dua-duanya. Oh dua-duanya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Pernah enggak mungkin Ustadz sendiri atau para peziarah atau jamaah yang lain mendapatkan jendera mata dari beliau. Mungkin ada mustika lah atau pusaka atau apa. Pernah enggak ada cerita-cerita itu atau mungkin Ustadz sendiri. Teman-teman yang kesini banyak yang dapat. Dapat apa? Seperti badar besi. Badar besi. Keris. Kemudian kayak pecut. Oh cemeti itu? Cemeti kayak gini. Kemudian cendrik yang gini perempuan itu. Kemudian ada yang satunya lagi. Ya lafadnya semuanya Allah. Itu ada empat, ada lima kalau enggak enak semua. Yang dapat itu Habib Hasan bin Zen. Habib Hasan bin Zen. Dari mana tak? Dari Solo Pasar Dewa. Itu pas menemukan, narik atau gimana? Atau di makam sini? Dia ambil karena banyak barang-barang diambil orang-orang yang tidak berhak digunakan tidak semestinya. Habib Hasan bin Zen tidak berkenan akhirnya diambil karena diamankan. Biar enggak dipakai untuk orang-orang yang neko-neko. Itu diamankan ya? Barangnya ada enggak? Ada dijungkir sana. Ada di cepuk, ada di kain kafan, kain putih. Ustadz bisa cerita dulu pas Ustadz kesini pertama itu suasananya seperti apa ini? Serem. Serem gimana maksudnya Tad? Belum bersih seperti ini. Masih suket, tinggi-tinggi masih. Rumput ya? Rumputnya tinggi-tinggi. Masih belum terawat, ini aja sudah enggak seperti ini. Ini sudah ada kebersihannya, dayang jago dan lain sebagainya. Ada satu listrik yang pojok ini. Itu saya pasang sampai empat kali mati semua. Terus mati terus. Mana posisi? Oh, itu tuh. Ini di sini kan ada makamnya Mbak Satar. Orang itu, saya kejahweng. Mana Tad, makamnya Tad? Pocok sini. Yang ini. Oh, ini yang ini. Tidak mau di Apadang sampai itu. Oh, gitu. Saya mau mati, Mbak Satar, saya bisa apa. Saya kirim Fateh tujuh kali, ayat selesai tujuh kali. Terus, saya meminta, Mbak. Harwa yang jenengan, kalau kirim Dungo, imbal balik, lampu itu sudah dipakai. Ha, terus? Alhamdulillah sampai lima tahun tidak mati. Tidak diganti-ganti lampunya? Tidak, ini terus. Masya Allah. Ini terus, lampunya ini. Jadi ada cerita para GSP. Di sini itu. Makam Mbak Satar. Ini makamnya ya, paling ujung ya? Ya, Mbak Satar. Ini Kejawen ya? Ya. Kejawen, ini makamnya para GSP, sini. Ini sering mati lampu. Yang ini tok loh. Ini tok loh. Ini tok yang sering mati, ini aja. Yang lain enggak? Yang lain enggak. Dan ketika itu, Pak Ustadz ini langsung bacakan doa ya, Tadak. Terus ngomong sama beliau ya. Ngomong ke arwahnya, jangan mati-mati lampunya, Mbak. Ternyata, Alhamdulillah, dengan izin Allah, lima tahun lampu ini tidak pernah diganti. Dan enggak pernah mati. Nuh, keunikan di makam ini. Di salah satu makam yang ada di... Makbarah Nyagengkarang. Nyagengkarang. Masya Allah. Roro Ayu Sulbiah, jangan lupa. Oh, namanya? Namanya yang Arabnya, Roro Ayu Sulbiah. Berarti nama beliau Nyagengkarang itu Roro Ayu Sulbiah. Arabnya. Arabnya, ya. Ada cerita menarik apa nih, Tad? Dulu ini kan ada wit satu, tapi sudah tak babat. Ini besar. Dengan bihan doang pakai senso. Ada pohon besar, kenapa diituin, Tad? Ya, karena sudah mati. Kalau ngebruk kiki ini, ambruk, pagar hilang, bisa rusak, rumah bisa rusak. Karena bedohnya bukan main. Alhamdulillah, begitu saya tebang, Alhamdulillah gantung orangnya. Maksudnya gantung gimana? Tali, pakai tali itu. Kan lepas. Oh, ketelakaan? Ini, tapi Alhamdulillah selamat. Tidak ada masalah. Terus kedua, yang itu, WT Asam itu. Kaisi Dua main saya. Asam ini, ini? Ya, yang pojuan ini, minta izinnya saya. Alhamdulillah juga gantung lagi orangnya. Orangnya gantung? Gantung lagi. Jadi pegangan tali tambang besar itu. Tapi selamat juga. Alhamdulillah selamat. Sebenarnya, tidak mau. Tapi Alhamdulillah, para arwah seluhur. Berarti intinya, tidak boleh pada ditebangin ya? Iya. Biarin aja. Kemungkinan seperti itu. Makanya terjadi tragedi, kecelakaan, tapi tidak sampai menimbulkan korban. Alhamdulillah. Oke, para GP, saya akan berjarah lagi. Astagfirullah. 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 Ya Allah Oke para GSB ketika saya berjiara Saya merasa Ada sesuatu Yang disampaikan kepada kami Terus Perjuangkan nilai-nilai Leluhur Tetap berjiara Bersilaturahim kepada Orang-orang terdahulu Yang babat alas dimanapun Termasuk Ada di setiap daerah itu ada yang babat alas atau Yang Ya cicikal bakal Perlu kita ziarai Kita doakan Dan yang kedua Yang disampaikan beliau adalah Selalu berdikir Afdolul tigri fa'alam annahu La ilaha illallah muhammadur rasulullah Itu selalu ada di dalam hati Ada di dalam perkataan Dilafatkan Dan juga ada di dalam fikiran Itu yang saya dapatkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf namanya bapak siapa Bapak Sabtono Atau Mbah Tono Mbah Tono Masya Allah Mbah Tono sebagai apa disini? Ya disini sebagai penjaga Penjaga Atau Jurugundi Masya Allah Makom nyikarang Kebetulan juga ini Eyangnya Sambernyowo Eyangnya Sambernyowo Yang di Maden Masahid mengagis Udah kesana Sayangin Alhamdulillah Bersambil kesana Langsung kesini Kalau orang siarah kesini itu Tujuannya apa? Kebanyakan 80% itu negatif Wah Banyakan 80% negatif Niatnya ya? Iya Ada yang minta apa nih Mbah? Jabatan Jabatan Harta 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 Pesukian Banyak Penyungunan isilahnya Penyungunan Iya Itu salahnya disitu Itu Mbah denger sendiri Dia ngomong Mbah saya minta kaya Mbah Mbah saya minta pesukian Mbah Gitu nge Aku nih maupun Mbah Gengeng nonton nge Kalau Ya Ya Karena itu pribasi Ini syaratnya apa Mbah? Kalau minta kekayaan Minta pesukian Tidak tahu Tidak tahu Jangan om Kalau ini cuma mendoakan Mendoakan Dia arahkan Doa Karena ini wali awo Dia itu nyambungnya Tinggal doa Kesananya itu Dan syukur-syukur Dari orang beliau-beliau yang Mendoakan Mendapat berkah Berarti Niatnya Sudah salah jalan Salah jalan Niatnya berjiarah itu Mendoakan Malah dia minta Orang yang meninggal Apalagi kita lihat Ini semacam Giting kok dimintai Mau ngasih apa Mbah Bisa ngasih apa Nangis Nangis Alhamdulillah Inilah sedikit cerita Di Makam Nyi Ageng Karang Yang ada di Karang Anyar Jawa Tengah Semoga ini menjadi Pelajaran buat kita Bahwa kita Harus senantiasa Berdoa kepada Leluhur-leluhur kita Yang telah Mendahului kita Apalagi itu Sosok yang Memang Babat alas Atau menjadi cikal bakal Kota-kota tertentu Terutama di kota Karang Anyar ini Berjiarah ada dua Berjiarah kepada Orang yang meninggal Kita mendoakan Dan berjiarah Kepada orang yang masih hidup Kita minta Didoakan Oke para kesempatan Jangan lupa Selalu berfikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu bersulawat Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Insya Allah Keselamatan dan keberkahan Menyertai kehidupan kita semua Terus ikutin Good Selepati Youtube Channel Gasper Honorini Cot Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih